Pemirsa, berikut ini ada inovasi yang sangat baik bila bisa dimanfaatkan oleh para produsen tahu. Karena sekelompok guru dan siswa di Serang, Banten menciptakan cairan pengawet yang hasilnya nyaris sama dengan tahu yang menggunakan formalin. Tapi tentunya dengan bahan alami yang aman bagi tubuh manusia. Penggunaan formalin sebagai bahan pengawet produk olahan kedelai tahu masih saja dilakukan oleh sejumlah produsen yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah jelas formalin bukanlah bahan pangan yang bila dikonsumsi tentunya akan berbahaya bagi tubuh. Di sisi lain, hingga saat ini para produsen tahu juga belum menemukan alternatif pengawet yang aman digunakan untuk menjaga agar produknya tidak cepat rusak. Melihat fenomena ini, seorang guru beserta para murid SMA Bina Putra Kopo Serang, Banten pun melakukan gebrakan dengan menciptakan pengawet tahu alami yang terbuat dari enzim buah pisang. Sebelumnya, kelompok peneliti yang dipimpin oleh sang guru Ahmad Supriyatna ini sempat mencoba dengan menggunakan bahan baku lainnya, yaitu pepaya dan singkong. Namun akhirnya enzim pisanglah yang hasilnya paling mendekati produk tahu yang menggunakan formalin. Jenis pisang yang digunakan haruslah pisang yang telah matang dan terasa manis untuk menjadikan pengawet nantinya bekerja sempurna. Produk fermentasi dengan menggunakan bakteri tertentu pada media pisang, dan kemudian ini kita coba aplikasikan ke pabrik-pabrik tahu dan diterima. Nah ini kami harapkan bisa memberikan manfaat bagi mereka sehingga mereka tidak menggunakan formalin yang kita ketahui bersama berbahaya dan dilarang. Intinya bahwa pisang itu sebagai sumber fruktosa salah satunya, kemudian kita tambahkan beberapa jenis bahan sumber fruktosa yang lain, kemudian kita hancurkan, kita ekstraksi, kemudian kita inopulasikan bakteri yang memang bisa mempermentasi media tersebut. Dalam bak-bak tertutup selama sekitar satu minggu kita biarkan, prosesnya hampir seperti pembuatan cuka, hanya memang bakterinya tertentu dan kemudian hasilnya kita saring, kita olah kembali sebelum bisa digunakan di pabrik-pabrik tahu. Manfaat pengawet dari pisang yang diberi nama biopres ini pun telah dibuktikan oleh para pengrajin tahu di kawasan serang yang semula mencampurkan formalin agar tahu buatannya lebih tahan lama. Salah satunya adalah Parno yang mengaku telah meninggalkan formalin setelah mengenal cairan biopres ini. Dari kesadaran diri untuk bikin makanan, terutama tahu itu supaya makanan dari makanan sehat gitu Pak, yang diharapkan semua orang, saya sendiri tertarik dengan biopres ini. Diharapkan ke depannya biopres ini bisa dimanfaatkan oleh para pengrajin tahu secara menyeluruh di Indonesia sehingga tidak ada lagi penggunaan formalin sebagai bahan untuk pangan. Karena cairan ini 100% alami dan tentunya aman bagi tubuh. Dari Sarang, Banten, Amanda Dasrul, M. Irfan, MetroTV Terima kasih.